Tapi kenapa Mas Dan selamatnya bareng sama Matthias ya? Apa mungkin Mas Dan itu hilang bareng sama Matthias? Gak apa-apa, gak masalah. Matthias, kamu boleh deket-deket sama Mas Dan sekarang. Tapi begitu aku kembali, aku gak akan ngebiarin kamu gangguin Mas Dan lagi. Kayaknya emang aku harus kembali ke rumah. Aku gak peduli sama ancaman Jino, Zidane, ataupun Rang Farhan. Aku harus kembali mengambil kebahagiaan aku yang udah direkut sama Matthias. Udah pada siap semuanya? Kita pulang ya. Tunggu, Pak. Aura mau pamitan dulu. Pamitan nama siapa? Aura mau pamitan sama kelinci-kelinci. Kalau kita ke Jakarta, pasti kelinci-kelinci kangen sama Aura. Aura, ada-ada aja. Sebentar aja, Nek. Ya udah, sebentar ya. Habis itu kita pulang, oke? Oke, Pak. Ya udah, Nenek. Temenin Aura, ya. Nah, Tias, saya check up dulu di lobi sebentar, ya. Iya, Mas. Nek, Tias? Ada Mas Jino. Gimana ini? Apa aku lebih baik nyusul Mas Dan aja ke lobi? Nah, di sini. Oke, di sini. Semoga. Apa maknanya? Waktu mau ke sana? Dek, tunggu sebentar. Kamu kenapa berubah sepertinya sekarang? Perubahannya aku drastis sekali. Aku cuma pengen bicara sebentar sama kamu. Udah gak ada lagi yang harus kita bicarakan, Mas. Kenapa dia, Tias? Kenapa dia, Tias? Jadi dingin seperti ini? Aku cuma pengen nanya. Yang kemarin belum kamu, Cio. Apa benar? Kamu? Hati kamu? Pertama mulai mencinta dia. Aku harus bisa membuang perasaan aku ke Mas Jino. Harus bisa. Aku mohon. Aku mau jawab. Aku mohon. Aku yang mohon sama kamu untuk gak membahas masalah kita, masalah cinta. Harus berapa kali aku ingetin kamu, Mas. Aku udah nikah. Aku udah punya anak. Jadi fokus terpenting aku sekarang adalah Mas Dian dan Omra. Dan aku udah gak penting lagi sekarang. Ya. Aku udah punya keluarga kecil, Mas. Aku udah punya... punya keluarga yang menjadi kebahagiaan aku sekarang. Kebahagiaan kamu, Kamu. Yakin kamu bahagia? Dari awal, kamu menikah dengan Dian karena Aura. Ya kan? Karena Aura, Dian, bukan ada perasaan kamu. Terus sekarang? Coba liat deh. Apa dia mencintai kamu? Apa dia jadi... Sosok seorang suami yang baik? Seseorang laki-laki yang baik untukmu. Dan kalau memang iya benar, adanya, dia menjadi seorang suami gak mungkin. Dia gak nyentuh kamu deh. Dan kamu terima aja kita. Itu hal yang gak mungkin. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang.